Intro Oke, good evening Amerika, good evening Indonesia Bincang Karya or Bianca in English means creation talk, a multi-stakeholder discussion forum to discuss ongoing research and propose alternative solution and increase collaboration in research and education. Today webinar aims to establish direct communication in building the research and education collaboration in public policy and administration to increase the preference of Indonesia to pursue higher degree in the US with Indonesian government scholarship or LPDV under the Ministry of Finance, the Republic of Indonesia. On behalf of the charge, the affairs of the Republic of Indonesia for the US, he sent his best regard to all honorable speaker and participants for attending this event. We would like to take this opportunity to thank for sustained support from the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, the Republic of Indonesia, the Embassy of the Republic of Indonesia in Washington DC, the Indonesian Endowment Fund for Education or LPDV of the Ministry of Finance, the Republic of Indonesia and the Indonesian Rector Forum of Public Universities of Indonesia. So this webinar will be conducted in both English and Bahasa Indonesia. So this forum also is the medium to increase the likeliness of Indonesian students to study in the US with scholarship. Thank you very much for your time and attention. So I look forward for the conversation and the question and answer session to follow. for earlier producer, More San Premiere is now you're gonna watch MC president. But that means that you've probably been doing that way Provo is coming up for the level of ligning in regards to these activities. That helps you between the quality of your country and impressing and the quality of your country. So this is when Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. You may share the screen, we have set up you to share the screen. Fantastic, I'll do that now. So I hope everyone can see the slides. Yes, we can see the slide. Great. Well, I have to confess that I borrowed a few slides from our admissions office at SIPA, so I'll just hope to convey some highlights about the school. As Poppy mentioned, I'm the co-director of one of our programs, the Economic and Political Development Concentration. I'm also an alum of the school. I came to the school as an older student. I had actually been working at Asian Development Bank, so I was based in Manila for several years with a law degree, and I saw the need to expand my skill set. And so I took a leave from ADB to come to Columbia and complete the master's. I was one of the older students, and I had a fantastic time and then was invited to stay on and teach. And that's what I've been doing as well as consulting in international development, mainly in Asia, over the last about 20 years. So just to give you an idea of SIPA, one of the reasons I chose SIPA myself was that it was part of a larger university, Columbia University, and I thought that it would give me the opportunity not only to take courses there, but also courses in other graduate schools. And I also encourage my students now that I'm there as a faculty member to also take advantage of the entire university. So we do offer a large number of classes, courses at SIPA, but when you add that to all of the courses across the whole university, it's quite an extensive menu for students to choose from, and we are then affiliated with eight of the other graduate schools and even have dual degree programs with them as well. But even for students who are only pursuing a degree at SIPA, there's a cross-registration process, and it's possible to take courses really across most of, if not all of the other graduate schools at the university. And this is just a list of the schools. So in addition to SIPA, we also have dual degree programs with the business school, the law school, the journalism school, the public health school, the school of social work. We have an affiliation with Teachers College, and some of our students are also taking courses in the graduate school, as well as in the School of Engineering. We have quite a large full-time faculty and an even larger faculty of adjuncts. These are professionals in different fields who then are teaching one or two courses at SIPA while they're pursuing their own professional pursuits. And we have a large number of scholars in residence, and this is just sort of an array of some of our colleagues there. Some of the faces, Joe Stiglitz up here, and Jeffrey Sachs may be known to some of you as well. We also have quite a strong alumni network, over 20,000 alums from our school who are then scattered across the world. And then if you add that to the alums from other schools at Columbia, it's quite an extensive network that our students join after graduation. A bit about our degrees. We offer a number of master's programs, and I'll speak mostly about our main MIA and MPA programs. But we have more specialized programs also in development practice, in economic policy management, environmental science. There is also an executive program for people already living in New York who are working full-time and then pursuing a master's degree in their spare time. And then we have a PhD program in sustainable development. The MIA and the MPA are our main degree programs. I was in the MIA program myself, but they are quite comparable. I think one of the main differences is in the foundational courses, and I would say that students pursuing MIAs, the Master in International Affairs, tend to be more interested in pursuing careers at the international level, in the United Nations, in the development banks, international finance, and other fields. Students who pursue our MPA, our Master's in Public Administration, tend to be more interested in pursuing careers within their own countries, in government, but also in the private sector and in the nonprofit sectors. And then we have, as I mentioned, I teach and I co-direct our economic and political development concentration. All students pursue one concentration and then one specialization, and our six concentrations cover quite a number of fields, also including international finance and economic policy, energy and environment, international security policy, human rights and humanitarian policy, and urban and social policy. And then the specializations, students also choose a specialization, relate more to either skills or cross-cutting themes, data analytics and quantitative analysis is quite popular these days, technology, media and communications, international organizations and UN studies, management, international conflict resolution, and gender and public policy, which was one of our newer specializations. And then we also have regional specializations, I was actually involved in establishing that most of my own work relates to gender and other social development issues. And then we also have regional specializations, and students sometimes pursue more than one specialization, so they might have a thematic specialization and a regional specialization as well. And the regional specializations are also linked to our regional centers. We have centers covering most of these regional areas, I work in particular with the Weatherhead Center, which focuses on East Asia, and also the South Asian Institute, for those interested in a regional study in the Asian regions. Our school, in addition to courses, also requires that students, if they don't have already extensive work experience before they attend, to pursue an internship, either during the school year or over the summers. And the school provides a lot of support and connections for students in establishing and setting up their internships. It really does complement their coursework, gives them more exposure to professional opportunities. And then we have a workshop, we call the capstone workshop, I actually direct one of those specifically for my students, and it was established over 30 years ago, it was a model for the capstone that is now available to all students at SEPA. And this is the opportunity in the student's second year of their two-year master's program to work in a team with a faculty advisor and an external client, assisting the client in some area of their own policy or programming. And it's seen by students as being a particularly valuable part of their education and a great transition from academia back into the professional world. And then, as I mentioned, we have a number of dual degree programs with other graduate schools at Columbia. And we are also part of a network of graduate schools, policy schools across the world, Sciences Po, FGV in Brazil, the Hertie School of Governance in Germany, the LSE in London, Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapore, and the University of Tokyo. And so many students pursue their first year at one of these schools, and then their second year at the other. And it's always a pleasure for me to invite students who've done their first year at another grad school, and then are completing their two-year experience. They receive two degrees, but they've also had exposure to two different graduate programs. Our students are quite diverse. But in general, they have about four years of prior work experience, their average age around 27. And they come from over 100 countries, over half of our students are international. And when you add up all of our degree programs at any one time, we have about 1,300 students on campus, and then within a very extensive alumni network. And I have to say, especially because I work in international development, I've worked extensively in Asia. I particularly appreciate the international profile of our students. It makes for a very rich and lively conversation in classes where we're comparing experiences and perspectives. And I think then the network that our students have when they leave SIPA is international as well. We also have a large number of student organizations, about 35 different student organizations across the school. There are, you know, many more in other at Columbia as a whole. And I also encourage our students to get involved in some of these associations. These provide a great anchor for events, professional development, social development. And then they're also linked to our various research and regional institutes and centers. And there are lots of ways for anyone interested in finding out more about the school. We're present on most of the social media outlets. And then I would just encourage anyone who has a particular question related to admissions or any of the programs to feel free to email our admissions office at this email address. And then I'll be happy to provide my email address in the chat and would be delighted to respond to any questions that anyone might have either about the work I do at SIPA, the programs I'm connected with, or any other parts of the school. And I know I was asked to keep within 10 minutes, so I do hope I have. And I'd be very happy to entertain any questions that anyone might have. So with that, I think I'll stop sharing. Okay. Professor Mikil, thank you so much for a great presentation and the profile of the program. So there are two questions delivered by the audience. Firstly, about the requirement to apply to your program. Do you require like GMAT for business school or GRE for the other program? Thank you, Papi. That's a great question. Well, traditionally our school has required the GRE, but during this COVID period, that requirement has been waived. So, and I think I would have to check for the coming year, but certainly for last year and this year's admissions process, there wasn't a GRE requirement. It was basically optional. Okay, thank you. So this is quite promising for other potential student who wants to apply to Columbia University, and also for the requirement for PhD student. Do you also require certain professional or experiences before the candidate to apply to your program? Thank you. That's a very good question, and I have to confess, because I'm not directly connected with the PhD program. I don't know what the requirements are in terms of work experience. My impression is that probably work experience is not as important. It's more the academic background of the students and whether they have the the requisite foundation, because the sustainable development PhD focuses on both the social and hard sciences. I think for someone who has an undergraduate degree in economics, for example, or one of the natural sciences, that would certainly be a good foundation for pursuing the PhD, but I'd be very happy to respond to any questions that people may have. You can feel free to email me and I will get in touch with the directors of our PhD program and either put you in touch or or answer the questions you might have. Okay, last question we would like to ask also about the possibility to increase the engagement to faculty member. The audience of this webinar come from the university, their faculty members, researcher, lecturer, and also from ministries and also other agency in Indonesia. So how we could increase or engage with the faculty member to have like joint research or joint collaboration or maybe about the virtual lecture, or something that relates with the academic academic or educational engagement. Well, I'd be delighted to facilitate a conversation to so if anyone again wants to email me and mention your either area of research or any topics you'd be interested in pursuing jointly with us, then I can put you in touch with the relevant faculty members or researchers. We also have a number of research centers. We have a center on global governance and a center on development policy at SEPA as well as a center on environmental policy, and then a number of centers that are attached to our Earth Institute. So as well as our regional centers such as the Weatherhead Institute, which focuses on East Asia. So I'll be very happy to try to facilitate a continuing conversation I would like I would be delighted if there were more engagement engagement with colleagues in Indonesia and look forward to continuing that conversation. Okay, thank you so much, Professor McGill I know that this very short presentation would not would not reduce our motivation to engage with your school and good luck and thank you for having one of our Indonesian student in your program and we looking forward for continuing our collaboration. Thank you and then see you in other future collaboration. Thank you so much. It's been my pleasure and I look forward to staying in touch. Okay, thank you. Next session we would like to invite Professor David Agrawal from Martin School of Public Policy and Administration Department of Economics from University of Kentucky. Please welcome Professor Agrawal. Thank you very much for having me to represent the University of Kentucky here and thanks for organizing this event. So let me share my slides here. And so, let me first just introduce myself. So I'm David Agrawal. I'm an Associate Professor at the Martin School of Public Policy, and an Associate Professor in the Department of Economics at the University of Kentucky. I've been the Prior Director of Graduate Studies for our Master of Public Policy program. And I am currently engaging in research on tax policy. I'm the Editor in Chief of International Tax and Public Finance. And much of my research concerns issues related to tax administration, tax enforcement, and the behavioral responses of individuals and firms to taxes. And in that role, as a researcher in tax policy, one thing that I've been privileged to have is to supervise two PhD students from Indonesia. One of my students, Partam, is in the call here. He's doing fascinating work on tax compliance and recent policy innovations that have been made by Indonesia with respect to their tax policies. And another one of my PhD students who just graduated last year and returned to the Directorate General of Taxes is Himawan Saputro. So I brought a picture of him. So this year is Himawan on the left with my other two PhD students who graduated last year, Jawad and Kenneth. And Himawan worked with outstanding administrative data from Indonesia to study the effect of the High Wealth Auditing Office. And the effect of VAT and business thresholds on firm compliance. And so we have a great faculty who are working in tax policy. But let me also describe the other aspects of our program. So the Martin School is quite different from the experience that you would get at Columbia. So our program is a much smaller environment, and our focus mainly is on kind of analytical issues. So we offer several degrees, three master's degrees, various graduate certificates, and a PhD program. So I'll walk you through each of these different degrees, just because it can be a little bit difficult to kind of understand the precise differences, so that you might know which students would be best suited for various types of programs. But first, just some background on the Martin School. So the Martin School, according to the U.S. News and World Report, is a top U.S. public affairs and policy program. And we have quite good specialization in faculty in terms of public policy analysis. And then, as I mentioned, our real strength in public finance and public budgeting, including both tax and expenditure policies. In our public finance field, we have three faculties, myself, Professor Hoyt. Sorry, four faculties, three. Myself, I forgot to count myself. Myself, Professor Hoyt, Professor Shablanca, and Professor Weber, who all work in various forms of kind of public finance and budgeting. And that's one of the reasons I think we're kind of a top program in terms of public finance. So if we're thinking about areas where, like, we've drawn a lot of collaboration, tax policy, budgeting would be prominent areas. But we also have, I think, expertise in kind of urban and housing policy, and then also education and social policy. Excuse me. So what are the degrees that we offer at the Martin School of Public Policy? So the first is a Master of Public Administration. So this is a two-year degree program that has an enrollment of about 30 students. And it generally prepares students who want to engage in type of public service or public management or nonprofit types of careers. So the example of kind of career trajectories would be like managers in an agency, director of a nonprofit organization, or kind of government liaison. This is in contrast to our Master of Public Policy, which is really an analytical degree. So it's very quantitative, very data focused, and kind of statistical analysis plays a very prominent role. So these might be types of policy analysis, a person who's going to be doing research or analysis for a government agency or budgetary type of analysis. In addition to that, we offer a master's of financial management program, which can be conducted online. So anyone who's in the MPFM program can do so remotely. And so this is for preparing financial leaders in government, individuals who want to engage in budget directing analysts or financial analysts. And this program has a lot of kind of accounting and collaboration with our accounting department in the business school. Our PhD program is on average five years to complete with full time work. First two years are spent engaging coursework and then kind of the remaining portion of the PhD and dissertation where you work in very close collaboration with a supervisor such as myself, and then a committee of three members. And so, in general, our students who are admitted to the PhD program are fully funded either in the form of kind of work or teaching assistantships, or have scholarships from us, from us, there's no requirement of a master's degree. In advance of this, although we found that it's useful if there's some kind of background in public policy and some of the courses in our MPP program, whether that's, you know, obtained at another university that's fine. And in terms of kind of work-related experience, you know, it's not required, but I think some of the individuals who I've worked with coming out of Indonesia already have some excellent experience in tax administration from their government service. And that's kind of, I think, really helped them gain access to data and be successful in the PhD program, but again, not a requirement. In terms of application to the Martin School, you can get to the website, from our website, and students have to file an application. What are the supplementary materials that's needed in addition to that application? So, for individuals applying for the PhD program, there's three letters of recommendation that are necessary. Usually, it helps for PhD students that those letters are kind of academic-oriented, so you'd want someone who has engaged in coursework. And then if you're applying to any of the master's programs, there's a requirement of two letters of recommendation, and oftentimes those are, see, like, one academic and then kind of one professional or mix and match with them. So, there's a CV or resume that's needed, a personal statement, all college transcripts, and a writing sample. And then in terms of the GRE, the GRE is only a requirement for the more quantitatively-oriented programs that we offer the PhD and the MPP. Our more management or qualitative programs, the MPA and the MPFM program, do not require a GRE score. And so, any questions with respect to admissions? This is our Admissions Student Affairs Officer, Susie Mongler. She's happy to answer any questions. And I'm happy to correspond with anyone about any kind of connections with the Martin School of Public Policy or any kind of research initiatives that people would want to talk to. Personally, for me, especially with respect to tax policy, but I'm also happy to facilitate you and put you in contact with other scholars who are working on other areas of research at the Martin School. I guess the last thing I should say is, where is the Martin School? So, the Martin School is in Lexington, Kentucky. And so, Lexington is, of course, not as large of a city as New York City, but we are a smaller city of about 400,000 people, but has many things to offer around us. Excellent nature, close access to Cincinnati, and many types of Southern cultural activities such as horse racing that make Lexington a very nice place to live and to spend time doing a master's or PhD program. So, I'm happy to answer any questions. Thank you, Professor Agrawal for the presentation of the program. And then you also have highlighted the some requirement to apply to master and also to PhD program. We would like to know about the requirement for applying to your program. You mentioned that about GRE score. So, what is the lowest score could be admitted to your program with the GRE score? Yes. Again, just as a reminder that GRE is only required for MPP or PhD programs. We don't have a specific threshold. In general, we engage in a full review of the application's materials. That includes the transcripts, GRE and the GR, you know, letters of reference, et cetera, prior work experience. And the GRE is only kind of one component. And so, you know, I think in general, on the GRE, we're really kind of looking at for the MPP in the PhD program, the math scores. And, you know, so I would certainly, you know, kind of say, you know, there is really no threshold. We just kind of want to make sure that students are going to be able to complete the program. And in general, you know, that the GRE is kind of one component that signals at that. But, you know, if you've done really well in math classes, then obviously we take that into account. And, you know, the GRE is then maybe a way for someone who didn't perform as well in their undergraduate math classes to show that, you know, they've prepared and kind of improved there. So kind of really viewing it in conjunction with other aspects of the application and not using it as a threshold. Okay, thank you, Professor Agrawal. We have one question. Is it fine for a graduate student from master degree with coursework in business taxation to apply for PhD concentration in tax policy in your school? Yeah, I would see no problem. And, you know, part of the admission process when we go through that as well, if we think there are kind of core competencies that are maybe necessary for the public policy program, we might suggest that if the person is maybe missing key classes that would provide background material for our PhD courses, then we allow them to kind of sit in on the master's courses that we offer to kind of maybe catch up on any material. But if a student already has a background in kind of business tax master's degree, I think, you know, they'd be kind of really well suited to kick the ground running on terms of tax policy. But like I said, they may, there may have to be some other courses that they'll have to pick up, but our programs flexible enough to kind of it allows that to happen. Okay, thank you. So there is also one question about how to establish research collaboration between you and then with the faculty member at the Martin School of Public Policy. As I also send the question similar to Professor McGill. Yeah, thanks. So of course, anyone who's working on tax policy is fine to contact me or any of our other three faculty members working in the area of tax policy, and I'm happy to kind of facilitate introductions there. If you have ideas about other types of areas and you don't know who to reach out to, then you can also again please email me and I'm happy to facilitate those connections. You know, given I have a student who's kind of placed in the Indonesian government and is working there, I'm quite familiar with much of the data and I'm really looking forward to continuing to work with him and other people. issues of kind of taxation in emerging markets like Indonesia are really understudied in the literature and we need a lot more research there, but that research can only kind of really happen, I think, if there's kind of strong collaborations and so I'm happy to help facilitate any of those if possible. Okay, thank you so much, Professor Agrawal for very clear explanation, and thank you so much also for having our Indonesian student to study in your school and then he has already graduated and return back to Ministry of Finance for Himawan Sutanto. And also, and also, and also we are happy also now one of our Indonesian student one of our best student Thank you so much for having Mr Mr parton in your program. Now we would like to invite the director of scholarship from LPDP Ministry of Finance the Republic of Indonesia, Dr we last so. Thank you so much everybody, I'll be helped by Ibu Lina Ibu to run our PowerPoint. Please, Balina, if you can share our PowerPoint. First of all, good evening to everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Salam Sehat. dana-dana-trastadz rakan-rakan semua. First of all the Honorable Professor Popiru Faidah education and cultural atasi at the Indonesian embassy Boston BC always kreatif, always innovative to run this kind of program. Honorable speakers, Prof. McGill, Prof. Agrawal, as well our awardee, Partom Juniult, Partom One Juniult, Ivan Mahardika, and all audience, ladies and gentlemen, I would like to extend my gratitude to Prof. Rufaida for the initiative to hold a webinar seri Bianca, Bincang Karya. I'm very pleased to see that this webinar seri will continue beyond 2021. I think it's very important and useful between Indonesia and United States to share on the top of our scholar exchange. This webinar has given us the opportunity for Indonesian students as well in the U.S. to showcase their research activity and share achievement during their study in the U.S. I would also like to thank the speaker for this webinar who have been willing to share their expertise, knowledge, and inspire other students from Indonesia. Indonesia Endowment Fund for Education, well-known as LPDP, was established in 2012 and given mandat to manage and develop endowment fund, initially about US$1 billion, then use the return of the investment for scholarship and research grants. As time by and the trust of the government raise significantly, LPDP gets additional endowment fund almost every year. Recently, in the total, we managed about US$6.3 billion already. In terms of service, from 2013 up to now, we already given almost 28,000 awardees, and most of them actually in the magister program, half of it doctoral, medical specialty, and four thesis dissertation grantee. From this number, we have of specifically 767 ongoing awardee, and about 27,000 alumni, 767 is in a public policy. I think in 2021, LPDP in collaboration with the Minister for Education increase the number of awardee massively to include undergrade and non-degree programs, which we give additional more than 28,000 awardee in just half year. So the demographic change rapidly, massively, not only for master and doctoral degree, now LPDP also serve non-degree as well in the level of undergrade programs. This is another opportunity for us to develop cooperation between US and Indonesia. LPDP awardee come from all area of Indonesia, 34 provinces. We always try our best to promote LPDP scholarship equally in collaboration with local university, local government, as well as civil society. We also provide affirmative action in less developed area, especially in the eastern part of Indonesia. Ladies and gentlemen, we stand on the brink of technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. In each scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before. We do not yet know just how it will unfold. But one thing is clear, the response to it must be integrated and comprehensive, involving all stakeholders of the global policy from the public and private sector to academia and civil society. As the physical, digital, and biological world continue to convert, new technology and platforms will increasingly enable citizens to engage with government, voice their opinion, coordinate their effort, and even circumvent the supervision of public authorities. Simultaneously, government will gain new technology power to increase their control over population based on pervasive surveillance system and the ability to control digital infrastructure. On the whole, however, government will increasingly face pressure to change their current approach to public engagement and policy making as their central role of conducting policy diminish owing to new resource or new sources of competition and the redistribution and decentralization of power that new technology make it possible. Ultimately, in the ability of government system and public authorities to adapt will determine their survival. If they prove capable of embracing a world of disruptive chains, subjecting their structure to the level of transparency and efficiency that will enable them to maintain their competitive edge, they will endure. If they cannot evolve, they will face decreasing, increasing trouble. To do this, first of all, we must increase the number of high quality human resource in Indonesia in order to shape agile culture, empowering decision maker with the most valuable and updated science. So in the holistic idea about comprehensive top-down or bottom-up approach in policy making, our sooner can be able to execute. To do so, LPDB has encouraged to award scholarship to Indonesian students to pursue master as well as doctoral degree in public policy and administration at the most reputable university around the world since 2013. As per 2021 September, LPDB has awarded master and doctoral scholarship to over 25,000 Indonesian students and seven, six, seven of them are in public policy and administrative field, almost 1,000 in Indonesia has become Indonesia has become the most popular destination for this student to pursue degree mostly domestically, but for overseas, the most student we award awarded actually go to USA. The total is 106 awardee compared to UK 102, Australia 99 awardee, Netherlands 6 awardee. Those who are in the US go to 20 different university across America. Some of them include Columbia, University of Kentucky, the best public policy school, I think, in USA. I'm proud and delighted that the three of our speaker today are all in the LPDB sponsor student from Columbia University and University of Kentucky. Speaking about scholarship, LPDB now can be proud of the high achievement of their awardee and alumni. I would love to mention some of our alumni who have established themselves in a good career and also make us proud of their achievement. And it's shown on the PowerPoint. And I think part of them, actually, we can call part one junior and Ivan Mardika as presenter in this event is some of the highly achieve high achievement awardee from LPDB. Ladies and gentlemen, finally, I would like to conclude my remark by congratulating all parties who have been helping to initiate this webinar. I hope that this webinar will enrich the knowledge of audience, particularly in the field of public policy and administration, and inspire them to study and collaborate with researchers in the US. We will always support you in the US. Thank you very much. Good evening, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Papi. Thank you, Dr. Dwi Larso, the Director of Scholarship from LPDB, Ministry of Finance. So, Professor McGill, Professor Agrawal, we're really looking forward for having your continuous support to our students. We have two best students who study in your program, Ivan and Partom. And we're also hoping that this session would increase the preference of Indonesian to study in your program. I think we need to establish the tunnel, how this information would reach Indonesian to apply to your program. Thank you so much for the presentation. So, next session, we are going to show how the progress of our student at Martin School of Public Policy and Columbia University has doing, and then they will present about their research topic and also the idea about potential research for their study. So, we would like to invite first speaker, Mr. Partomuan Junior, from the doctoral student at Public Policy and Administration, Martin School of Public Policy and Administration, University of Kentucky. And he is also the LPDB awardee. Please welcome, Mr. Partomuan Junior. So, this session, we will allow you to present in Bahasa Indonesia, since the audience in Bahasa Indonesia, or if Mr. Partom would like to present in English, so we will also allow for this session. Okay, please, Mr. Partomuan. Thank you so much, Ibu Poppy. Yang saya hormati, Bapak Dwi Larso sebagai perwakilan dari LPDP, dan yang saya hormati juga para perwakilan dari Perguruan Tinggi di Indonesia. I think I will present in Bahasa Indonesia, and for those who are looking for the translation in English, the slide is in English, so I think I need to reach out more for the participant in Indonesia. And I will start sharing my screen now. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai disclaimer. Papan saya hari ini tidak bermaksud untuk membandingkan antara satu metode riset dengan metode riset lainnya. semangat saya adalah untuk sharing tentang opportunity dari salah satu metode riset yang saat ini sedang naik daun di field of public policy, terutama dikarenakan kemampuan metode tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting di bidang public policy, baik itu health policy, education policy, public finance, tax and spending, ataupun policy process itu sendiri. Berikut outline-nya kita akan bahas satu persatu. Mungkin sudah ada yang familiar dengan ketiga gambar ini. Kalau ada yang menebak bahwa paparan saya hari ini terinspirasi dari penghargaan Nobel laureate di bidang ekonomi tahun 2021, itu terbakan yang tepat sekali. Saya memang terinspirasi dari ketiga tokoh penerima Nobel bidang ekonomi ini, mereka adalah Profesor David Card, seorang ekonom dari University of California Berkeley, kemudian Profesor Josh Anggris dari MIT, dan Profesor Guido Imbens dari Stanford University. Ketiga tokoh ini mendapatkan Nobel bidang ekonomi atas inovasi mereka dalam econometric model yang dikenal dengan causal inference. Metode ini sebenarnya sudah tumbuh dari awal 90-an dan berkembang sangat populer dalam satu dekade terakhir. Meski modelnya awal ini dikembangkan oleh para labor ekonomis, namun efeknya sangat terasa di bidang public policy, khususnya terkait dengan program evaluation. Jadi, kalau menurut saya pribadi, penghargaan Nobel ekonomi tahun 2021 ini adalah momentum untuk pengembangan riset di bidang public policy di Indonesia. Sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu public policy dan causal inference, dan mengapa ada keterkaitan yang erat antara kedua hal ini. Definisi paling sederhana dari public policy itu adalah semua keputusan yang pemerintah ambil atau putuskan, atau yang tidak pemerintah ambil. Contohnya, keputusan untuk menaikkan UMR atau tidak menaikkan UMR, keputusan untuk menaikkan tarif pajak atau tidak menaikkan tarif pajak, keputusan untuk melakukan lockdown misalnya di satu provinsi dan tidak melockdown di provinsi lain. Itu semua adalah public policy. Namun, satu hal yang paling mendasar dari praktis public policy itu adalah seharusnya public policy itu didasarkan pada evidence-based policy, atau ada sebuah expose evaluation exercise, di mana kita, terutama policy maker, bisa memahami persis dampak dari sebuah policy, atau efek dari setiap intervensi yang dilakukan pemerintah. Nah, causal inference ini adalah sebenarnya metode, metode empiris yang menawarkan teknik untuk mengukur dampak sebebapakibat atau causal effect dari sebuah policy. Nah, sekarang kenapa harus causal effect gitu? Selama ini kita sudah cukup pusing belajar regresi, belajar korelasi, atau belajar train analysis, kenapa nambahin lagi dengan causal effect. Jadi, dalam studi public policy, korelasi itu penting untuk memberikan insight, tapi terkadang itu tidak cukup dan bahkan bisa menyebabkan misleading. Sebagai contohnya, misalnya di bidang edukasi, kita tahu misalnya edukasi dan income itu berkorelasi positif, tapi kenyataannya di Amerika Serikat misalnya, intergenerational mobility itu on average tidak terbukti. Jadi, anak kese miskin ya tetap miskin, anak kese kaya ya tetap mereka yang kaya walaupun semuanya sudah dapat pendidikan. Nah, ini ada apa gitu. Atau di bidang yang lain, misalnya di health policy, ini ada yang, studi yang menarik misalnya kita pernah dengar, breakfast is the most important meal of the day, gitu. Dan ada studi yang bilang bahwa orang yang sarapan teratur itu badannya lebih ideal. Nah, ini juga bisa misleading korelasi semacam ini. Kenapa? Untuk public policy ini nggak cukup. Karena bisa jadi orang yang sarapan teratur itu di studi tersebut secara aktor berbeda. Bisa jadi mereka memang pola hidupnya teratur, pola hidupnya lebih sehat dibandingkan yang tidak sarapan teratur. Mungkin yang sarapan tidak teratur ini suka bergadang atau suka nyemil, misalnya. Jadi, korelasi semata-mata itu tidak cukup kalau untuk pengambilan keputusan atau untuk public policy. Kita bisa ambil banyak contoh lain, apalagi misalnya terkait dengan fenomena COVID, misalnya itu ada banyak contohnya. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa untuk policy making, untuk public policy itu tidak cukup hanya korelasi, maka pertanyaan berikutnya itu, bagaimana cara kita mengukur causal effect? Untuk hari ini, kita tidak akan bahas teorinya atau teknikalnya seperti apa causal estimasi, tapi yang lebih penting itu adalah memahami intuisinya. Nah, cara paling mudah untuk mengukur causal effect ini adalah apabila kita punya counterfactual. Counterfactual atau potential outcome dibilangnya. Jadi, counterfactual ini adalah outcome seandainya kita mengambil keputusan yang sebaliknya, atau kita tidak mengambil sebuah keputusan. Contohnya, ada yang kenal Esther Duflo pasti, Nobel laureate tahun 2019. Beliau meneliti SD Impress tahun 70-an di Indonesia. Nah, counterfactual dari program SD Impress itu adalah bagaimana outcome yang mau kita ukur seandainya program SD Impress itu tidak pernah ada. Atau misalnya penelitian yang dilakukan oleh teman saya, Himon Saputro, yang lulus tahun kemarin, dia meneliti tentang teks amnesty, maka counterfactual dari teks amnesty adalah bagaimana outcome yang mau kita ukur seandainya teks amnesty itu tidak ada. Jadi, sudah ada gambaran. Nah, sayangnya counterfactual ini tidak pernah kita amati, tidak bisa kita observe, karena begitu kita mengambil satu keputusan, kita hanya akan mengamati satu kondisi faktual. Counterfactualnya tidak pernah ada. Nah, metode untuk mendapatkan counterfactual adalah, yang pertama itu yang paling baik adalah randomized experiment. Ini yang sering dipakai di bidang medikal. Misalnya ada randomized trial vaksin COVID, ada kelompok yang secara random diberikan vaksin, ada kelompok yang secara random mendapatkan placebo. Lalu yang mendapatkan placebo ini menjadi kontrol grup, dan outcome-nya mereka itu adalah counterfactual dari pemberian vaksin. Nah, logika yang sama itu kita pakai untuk public policy. Tapi sayangnya, metode semacam itu untuk bidang public policy itu kurang visibel. Randomized experiment itu biasanya mahal, memakan waktu, dan untuk bidang public policy seringkali tidak praktikal atau bahkan tidak etikal. Ini ada dua contoh yang saya taruh di sini. Kalau kita diskusi, ini mungkin agak aneh kalau ada yang meneliti seperti ini. Nah, alternatif lain untuk mendapatkan counterfactual, selain dengan randomized, adalah dengan memanfaatkan natural experiment. Nah, ini yang sebenarnya didorong oleh tiga Nobel laureate di halaman pertama tadi. Nah, apa itu natural experiment? Natural experiment ini adalah sebuah variasi random yang muncul dari desain kelembagaan atau dari dampak sebuah policy itu sendiri. Ini lebih gampang kalau kita kasih contoh misalnya contohnya Prof. Card dan Prof. Kruger itu meneliti dampak kenaikan minimum wage atau UMR di state of New Jersey, di mana New Jersey ini sebelahan dengan state Pennsylvania, yang UMR-nya itu tidak dinaikkan. Nah, dengan asumsi bahwa labor market di New Jersey dengan labor market di eastern Pennsylvania ini sama, karena mereka sebelahan persis, mereka menggunakan Pennsylvania ini sebagai kontrol group. Jadi, outcome yang diukur di Pennsylvania ini menjadi kontrol faktual untuk outcome yang diukur di New Jersey. Nah, ada beberapa contoh lain, tapi mungkin kita tidak akan bahas satu-satu. ada dari Prof. Anggris, ada dari teman saya, Himon Saputo, ada juga dari Prof. Agrawal, dan Prof. Malkova. Nah, sebenarnya metode causal inference ini berkembang karena adanya credibility revolution di bidang applied econometric, di mana metode untuk riset itu semakin tersedia, ada makin banyak, ini juga sudah sangat dikenal di Indonesia, ada randomized trial, ada regression analysis, ada difference in difference, instrumental variable, atau regression discontinuity. Sementara itu, yang hal berikutnya sangat mendukung itu adalah ketersediaan data. Sebagai gambaran, untuk riset di Amerika itu, kita bahkan sudah bisa pakai konsumer data, data dari Walmart, atau data dari Facebook, Google, Twitter, dan beberapa data administratif seperti data SPT pajak dari ARS. Nah, data-data ini sangat mendukung untuk riset public policy. Kemudian, transparansi dan robustness analysis dengan kemungkinan replikasi itu juga semakin tersedia, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah computing power itu semakin cepat, dan aplikasi manipulasi data seperti STATA atau ARS itu juga semakin baik. Untuk melakukan riset dengan metode causal inference ini, ada beberapa hal relevan yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kita harus punya overarching questions, but manageable. kemudian kita juga harus understanding teorinya seperti apa. Kemudian ini yang sangat penting adalah kita harus mau menggali supaya kita punya knowledge yang dalam untuk institutional details. Kemudian ada eksperimennya, atau ada natural experiment yang bisa kita eksploitasi dengan identification strategy dan dengan strategial inference tertentu. Nah, apa implikasi dari semua hal tersebut untuk Indonesia? Kenapa policy process di Indonesia masih less exposed to causal inference? Nah, satu hal yang saya kagum saat saya menjalani crosswork selama 2,5 tahun di program PSD adalah bagaimana setiap policy di Amerika Serikat itu dikuliti habis benar-benar oleh pala researcher. Jadi, satu policy itu bisa diteliti dengan metode yang berbeda-beda, oleh sekolah yang berbeda-beda, hasilnya itu nanti saling dikomparasikan dan dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. Bahkan, terkadang ada suatu policy yang baru akan keluar, itu para peneliti biasanya sudah siap-siap semua. Mereka sudah identifikasi datanya yang diperlukan apa, outcome yang mau diukur apa. Dan outcome itu sudah diukur bahkan sebelum policy-nya dijalankan. Jadi, mereka bisa punya data sebelum dan sesudah. Begitu datanya tersedia, langsung cepat-cepatan itu. Sudah kayak kompetisi saja untuk bikin riset dan publikasi. Waktunya, Mas Bartung? Siap, Bu. Yang diuntungkan dari kondisi seperti itu sebenarnya adalah policymaker dan masyarakat. Nah, ini yang ingin kita dorong di Indonesia. Nah, untuk dorong ini pertama, kita butuh researcher lebih banyak yang paham tentang metode causal inference. kemudian harus didukung ke tersediaan data. Dan yang ketiga itu harus ada sinergi. Nah, salah satu yang perlu kita, opsi yang tersedia kalau kita ingin mendorong researcher lebih banyak, itu adalah untuk mendorong lebih banyak awardee ke Amerika. Nah, studi causal inference ini tidak lagi eksklusif untuk economic department. Jadi, semakin banyak public policy school yang fokus ke causal inference. Dan ini ada beberapa top university untuk riset causal inference. Ada Indiana University, Bloomington, ada Syracuse, ada University of Georgia, ada University Kentucky, dan Georgia State. Nah, sayangnya, lima universitas ini, walaupun mereka top five untuk public policy di bidang causal inference, sayangnya mereka masih belum masuk ke listnya LPDP, dan ini jadi keterbatasan untuk teman-teman yang ingin riset di public policy. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Bu Popio, untuk kesempatannya. Apabila ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawab. Terima kasih, Mas Fartom. Presentasinya sangat insightful. Banyak topik-topik yang potensi untuk dilakukan kajian. Untuk sesi selanjutnya, kita akan mengundang Mas Ivan, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Silahkan kepada Mas Ivan untuk mempresentasikan materinya. Mas Ivan Mahardika, sosok profesional yang sudah punya pengalaman sebelumnya, sebelum masuk pada program di School of International and Public Affairs di Columbia University. Silahkan, Mas Ivan. Baik, terima kasih, Bu Popi. Selamat pagi bagi rekan-rekan di Indonesia, dan selamat malam bagi rekan-rekan di Amerika Serikat. Senang bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya, Atikbud, KBRI DC, dan juga Pak Dwi Larso dari LPDP setelah memberikan sponsor untuk studi program Master of Public Administration di Columbia Sipa. Mungkin saya share screen ya, Bu? Untuk share. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah terlihat. Mungkin sedikit mengenai background saya. Saat ini saya sedang menempuh studi di Master of Public Administration di Columbia Sipa. Fokusnya ada di Economic and Political Development atau pembangunan ekonomi dan politik. Saat ini saya sedang dalam semester kedua dari total empat semester. Jadi programnya itu sepanjang dua tahun. Saya mulai di Januari 2020 dan ekspektasinya akan lulus di bulan Desember 2022. Latar belakang saya bukan di ekonomi ataupun statistik ataupun hukum. Saya hubungan internasional di Universitas Indonesia. Namun saya pertama kali terpapar dalam public administration itu saat saya bekerja di JEPAL. Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab Kantor Asia Tenggara. Jadi salah satu fokus dari JEPAL adalah kebijakan publik berbasiskan bukti. Yang mana tadi sudah sempat disinggung juga oleh Bang Partom tentang randomized experiment. Di sini saya terlibat dalam penelitian reformasi bantuan sosial di Indonesia. Bantuan pangan khususnya yang menggunakan teknik RCT. Di situ saya terpapar dalam kebijakan publik, kemudian pengelolaan sektor publik, public management, yang membuat saya tertarik untuk fokus dan melanjutkan studi di public administration. Dalam kesempatan itu juga, saya summer kemarin dapat kesempatan untuk bekerja di OECD dan juga Bank Dunia DC untuk membantu membuat report khususnya dalam industri baja dan juga pengalaman terkait reformasi bantuan pangan sosial. Di sini saya merasa bahwa passion saya ada di translating evidence into knowledge dan juga membantu pembuatan kebijakan publik dan khususnya untuk membantu pengetahuan kebijakan berbasis bukti. Kenapa public administration dan kelapa Columbia SIPA? Seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. McGill dan juga mungkin tadi sempat dibahas oleh Pak Dwi Larso juga terkait public administration sendiri. Saya merasa bahwa industri atau sektor publik adalah sektor yang sangat menarik di mana kita tidak hanya memikirkan tentang profit atau dalam jangka pendek tapi kita juga memikirkan untuk dampak jangka panjang kepada society. Dan khususnya di Columbia SIPA yang saya sekarang rasakan adalah bahwa komunitas akademiknya itu sangat beragam dan juga pengalaman dari faculty member itu sangat diverse di mana banyak profesor-profesor saya itu memiliki kegiatan lain selain mengajar dan juga lokasinya di New York City yang pasti kedekatan dengan lembaga-lembaga internasional kemudian lembaga riset tingkat internasional itu sangat menguntungkan untuk bagi saya sebagai pelajar di kebijakan publik. Dan sejauh ini yang saya pelajari sebagai mahasiswa kebijakan publik adalah karakter yang diperlukan sebagai public administrator itu adalah memiliki kemampuan berpikir yang kritis dan outside the box kemudian juga merwawasan global kemudian inovatif dan juga mampu menyampaikan gagasan secara efektif. Pada hari ini saya mencoba untuk merangkum apa saja sih yang saya observasi dalam dua semester terakhir ini belajar di Columbia SIPA saya mencoba untuk merangkum tren-tren apa saja yang sekarang sedang terjadi di ilmu kebijakan publik atau isu-isu kebijakan publik secara umum. Di sini saya mencoba untuk merangkum ada lima tren yang sedang berlangsung ada interdisciplinary evidence-based policymaking big data and artificial intelligence public-private partnership dan juga inclusive growth dimulai dari interdisciplinary. Jadi sekarang yang sudah disampaikan juga oleh Pak Dwi Larso kedepannya isu-isu akan semakin kompleks dan hal ini juga dipertegas ketika terjadi pandemi COVID-19 di mana kita melihat ada keterbatasan mobilitas keterbatasan mobilitas khususnya terkait untuk kesehatan publik. Di sini saya merasa bahwa public policy atau public administration kedepannya perlu pendekatan interdisipliner yang mana tidak hanya terbatas untuk bidang ilmu tertentu seperti ekonomi, bisnis, atau hukum tapi juga memerlukan perspektif-perspektif lain seperti teknologi kemudian lingkungan kemudian juga kesehatan publik dan lain-lain yang mana di sini akan memperkaya ketika kita ingin mencoba membahas dan menyelesaikan suatu kebijakan publik. Yang kedua tentang evidence-based policymaking ini juga sudah dibahas tadi sedikit sedikit banyak oleh Bang Partom di mana saat ini tidak lagi kebijakan publik dimotivasi oleh kepentingan tertentu tapi juga penting untuk membuat kebijakan publik melihat bukti-bukti empiris dari suatu dampak kebijakan. Yang mungkin ingin disampaikan di sini adalah bagaimana kita memahami hubungan sebab-akibat dari suatu fenomena sosial. kebetulan ada beberapa research question yang waktu itu juga saya terlibat waktu saya di JEPAL seperti apakah sebenarnya bantuan sosial ini mengurangi kemiskinan? Kemudian juga ketika reformasi bantuan pangan sosial apakah sebenarnya bagaimana cara menyalurkan bantuan sosial pangan yang paling efektif pada tahun 2017 dari dulu hingga 2017 itu bantuan pangan selalu dalam bentuk natura atau dalam bentuk barang atau in-kind kemudian pada tahun 2017 hingga sekarang dicoba untuk disalurkan melalui non-tunai atau electronic voucher di sini kita bisa mengevaluasi suatu program dan melihat apakah dampak ini dampak dari reformasi bantuan sosial tersebut benar-benar berdampak dalam mengurangi kemiskinan selain itu juga berbagai pertanyaan lain kebijakan publik lainnya yang dapat dipahami apabila kita menggunakan teknik-teknik causal inference mungkin itu untuk causal inference tapi selain itu juga yang sekarang sedang lagi tren adalah bagaimana suatu proyek atau program-program pembangunan ini selalu mengaplikasikan pendekatan monitoring evaluation and learning yang mana di sini kita pasti sering dengar teknisnya term teknisnya itu tentang monitoring and evaluation tapi pada prinsipnya adalah monitoring and evaluation ini pendekatan yang berbasiskan adaptasi yang mana ketika suatu proyek sedang berlangsung atau program sedang diimplementasi kita perlu memikirkan juga bagaimana cara untuk memonitor dan kemudian juga memahami apakah program tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau tidak yang kedua yang ketiga yaitu perkembangan teknologi yang tadi juga sumpat disinggung bahwa sekarang sudah banyak cara untuk mendapatkan data yang tersedia dan data yang tersebar khususnya karena perkembangan teknologi dan internet yang saya rasakan adalah bagaimana riset-riset ataupun pembuatan kebijakan publik ini sangat terbantu dengan adanya teknologi yang sekarang sedang mumpuni kita tahu bahwa banyak keterbatasan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan salah satu riset yang salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memproduksi pengetahuan atau bukti dari dampak COVID-19 adalah menggunakan data-data yang ada di internet seperti data-data dari sosial media atau data-data penggunaan telepon pintar seluler pintar dan juga data-data API disini perkembangan teknologi membuktikan bahwa tidak hanya mereka mengubah behavior dari masyarakat tapi juga bisa bermanfaat bagi pembuatan kebijakan publik yang keempat yaitu public-private partnership atau kerjasama antara public dan private mungkin ini konsep yang bukan konsep baru bagi kita tapi yang pengen saya highlight disini adalah bagaimana pendekatan-pendekatan pasar yang selama ini anggapannya hanya eksklusif untuk membuat profit bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan kebijakan publik selama ini public partnership di Indonesia mungkin masih terbatas dalam projek infrastruktur seperti pembuatan tol atau pembuatan transportasi masal tapi yang sekarang sedang berlangsung dan transisi juga adalah bagaimana public service ini public service delivery bisa disalurkan oleh dari pihak swasta foto ini saya ambil waktu saya terlibat di penelitian sebelumnya tentang bantuan sosial pangan jadi sekarang bantuan sosial pangan ini sudah disalurkan secara non-tunai dan menggunakan bank bank himbara himpunan bank negara untuk modal moda dari penyaluran bantuan sosialnya disini menunjukkan bahwa sebenarnya bisa pendekatan pasar itu bisa diterapkan dalam permasalahan kebijakan publik dan di sisa lain juga kita banyak melihat bahwa sekarang banyak sosial enterprise yang sedang booming di Indonesia dan mereka juga khususnya mencoba untuk menyatukan antara kepentingan publik atau kepentingan suatu komunitas tapi juga tetap bisa membiayai atau men-sustain program enterprise itu untuk supaya tidak ber 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 ketergantungan terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah jadi social enterprise ini bisa berjalan sendiri dan berjalan berdampingan dengan misinya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan yang terakhir ketika kita berbicara tentang pembangunan kita juga harus paham bahwa pembangunan tidak sekedar diukur oleh indikator-indikator ekonomi kedepannya ada beberapa tren yang akan terus berkembang setidaknya ada tiga pertama yaitu pengadopsian lensa gender dan masyarakat adat environmental social and governance approach dalam praktek bisnis kemudian juga diversity equity dan inclusion dalam kebijakan publik maupun lingkungan kerja terakhir secara umum kedepannya isu-isu akan semakin kompleks dan menurut saya dan mungkin juga bisa di kritisi lebih lanjut public administration itu merupakan bidang ilmu yang tepat untuk bidang ilmu public administration dapat menjadi suatu bidang ilmu yang dapat kemudian bisa menjadi solusi untuk permasalahan Indonesia kedepannya terima kasih atas kesempatannya apabila ada pertanyaan saya senang untuk menjawab terima kasih terima kasih paparannya sangat menarik ini sudah ada pertanyaan yang disampaikan pertama pertanyaan untuk Mas Partom jadi apakah memungkinkan kalau lulusan bisnis school tidak pernah mendapatkan mata kuliah public policy kemudian melanjutkan studi PhD memperdalam causal inference berdasarkan pengalaman di bisnis taxation mata kuliah practical dan hands-on nya approach semua itu pertanyaan yang disampaikan kepada Mas Partom lebih kurang juga sama untuk Mas Ivan bagi yang tidak memiliki experience di public policy apakah bisa masuk ke program di Columbia University ya silahkan Mas Partom dijawab pertanyaan kemudian nanti Mas Ivan terima kasih Bu Kopi pertanyaannya bagus sekali ini mungkin ada beberapa teman-teman juga yang pasti punya pertanyaan yang sama karena tidak semua orang itu in line jalan jalur pendidikannya yang ada yang mungkin ada yang yang sangat-sangat sesuai S1-nya misalnya hukum S2-nya hukum S3-nya hukum tapi ada juga yang pindah-pindah field nah untuk pertanyaannya tadi tadi saya sempat cinggung sedikit bahwa salah satu fleksibilitas yang ada untuk belajar atau untuk riset di bidang public policy ini adalah untuk riset di causal inference ini sudah tidak lagi ada eksklusif harus ke economic department karena kalau ke economic department itu memang biasanya nanti barriernya ada lagi beberapa econ department itu untuk PhD mereka minta latar belakang S1 atau S2 di bidang ekonomi tapi untuk public policy school biasanya mereka lebih fleksibel jadi latar belakangnya itu tidak harus dari ekonomi atau tidak harus dari hard science dari matematika bisa langsung dari S1 bisa dari non-related field misalnya yang dari S2-nya hukum atau S2-nya bisnis seperti tadi malah bisnis taxation harusnya malah sudah lebih cocok jadi harusnya bisa kalau S2-nya bisnis taxation atau MBA misalnya dan mau PhD di public policy school dengan melakukan riset causal inference itu seharusnya bisa nanti akan dapat beberapa pelajaran mendasar seperti econometrics itu akan dapat lagi dari yang dasar sampai yang applied-nya kemudian teori-teori ekonominya juga akan diisi lagi jadi nanti kita bisa bisa comparable kita bisa melakukan riset causal inference untuk bidang public policy jadi tidak usah khawatir terima kasih selanjutnya Mas Ivan bisa jawab terima kasih pertanyaannya sama seperti Bang Partom jadi untuk ilmu kebijakan publik atau public administration juga sangat menghargai interdisipliner ilmu yang saya rasakan di Columbia SIPA sendiri pada khususnya adalah latar belakang rekan-rekan saya disini sangat beragam gak cuma dari ekonomi atau statistik atau bisnis tapi juga bahkan banyak yang dari teknik kemudian juga dari dari sosiologi ataupun dari intropologi jadi dan yang saya rasakan di Columbia SIPA khususnya dalam dua semester terakhir adalah disini sangat diajarkan dari dasar mungkin tadi juga sempat disebut bahwa ada komponen-komponen kurikulum yang dasar seperti ekonomi mikroekonomi atau makroekonomi kemudian statistik dasar itu akan diajar dari awal disini jadi jangan ragu apabila tidak memiliki background yang sekiranya sejalan gitu pasti program public policy dapat mengakomodasi itu ya terima kasih ada beberapa pertanyaan juga untuk program dokter seperti yang telah di dimana Mas Parto masuk di PhD program Martin School of Public Policy and Administration bisakah disampaikan pengalaman untuk mempersiapkan proses ya prosesnya kemudian persiapan apa saja agar bisa masuk ke program dokter di Martin School of Public Policy and Administration satu adalah persyaratan akademik dan juga non-akademik pertanyaannya juga sama buat Mas Ivan bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa apply ke School of International Public Affairs di Columbia University dimana dua universitas ini masuk ke dalam top school dan memiliki requirement yang sangat tough juga dan pendaftarnya pun juga banyak silahkan Mas Terima kasih Bu Popi ini pertanyaannya bagus terutama untuk rekan-rekan awardee atau teman-teman yang apply beasiswa dan tertarik untuk PhD mungkin pertama-tama perlu diketahui bahwa kalau untuk apply PhD ke universiti di Amerika itu agak berbeda dengan universiti di beberapa negara lain mungkin mungkin ada beberapa teman-teman yang familiar dengan proses aplikasi kuliah baik PhD maupun master di Australia atau di Inggris kalau di Amerika agak berbeda jadi kalau biasanya untuk PhD ini kalau untuk ke negara lain misalnya ke UK atau ke Australia saya familiar kita biasanya di encourage untuk hubungi dosennya dulu hubungi potential advisor kalau ke Amerika agak beda prosesnya untuk apply PhD ke Amerika itu hampir sama atau sama persis dengan apply S2 jadi kita lewat online aplikasi di website kemudian semua persyaratan termasuk rekomendasi kita masukkan lewat aplikasi di website ada beberapa hal yang berbeda yang standar itu misalnya untuk S2 atau S3 yang saya punya pengalaman seperti CV statement of purpose letter of recommendation itu standar agak berbeda mungkin kalau untuk PhD itu rekomendasinya diminta tiga dan sebaiknya itu dari profesor semuanya dari akademisi jadi bukan dari atasan atau misalnya dari rekan kerja kalau untuk S2 biasanya rekomendasinya campur ada yang dari akademisi sama dari atasan atau rekan kerja kemudian yang yang spesifik berikutnya dari program S3 ini kita memang tidak di encourage atau tidak perlu menghubungi dosen tapi program S3 itu sangat spesifik jadi bagaimanapun juga kita harus sudah tahu sekolah yang kita daftar itu S3-nya fokusnya di bidang apa para profesornya itu risetnya di bidang apa saja dan metodenya juga seperti apa saja karena kalau misalnya kita mau belajar public policy atau ekonomi ada kampus yang sama-sama riset bidang ekonomi sama-sama edukasi tapi yang satu pakai metode apa yang satu pakai metode lainnya itu juga sebagai kita harus cari tahu jadi kita harus riset yang cukup yang berikutnya itu yang spesifik GRE GRE itu memang ada dan ini sebenarnya ini kayak matematika dasar cuma karena bahasa Inggris jadi lebih susah tapi menurut saya tidak ada yang tidak mungkin jadi kalau teman-teman belajar GRE insya Allah sih bisa bisa dapat skor untuk masuk ke program PSD di Amerika kadang-kadang tes GRE itu tidak sekali tes saya tiga kali tes jadi ada yang sekali tes mungkin hasilnya bagus ada yang harus bolak-balik tes kayak saya baru bisa cukup tapi yang penting jangan jangan patah semangat dan riset saja cari materi sebanyak kebanyakan mungkin itu yang bisa saya share terima kasih terima kasih selanjutnya Mas Ivan ya terima kasih Bu Poppy jadi sama kurang lebih sama pengalaman Bang Partom untuk berkas administrasi pastinya kita perlu submit skor GRE Tufel dan juga SI kemudian surat rekomendasi tapi mungkin untuk pengalaman saya sendiri dan khususnya mungkin di Columbia SIPA yang saya sangat tekankan adalah bagaimana pengalaman saya dalam kebijakan publik itu terefleksi di SI atau personal statement saya karena namanya personal statement jadi apa sih sebenarnya yang membuat kamu tertarik untuk belajar public policy dan bagaimana sekolah ini dapat membantu kamu untuk memberikan dampak setelah kamu lulus dari public policy mungkin itu yang tema yang sangat saya highlight ketika dalam proses pendaftaran kemudian juga untuk surat rekomendasi betul pengalaman saya itu ada tiga surat ada tiga rekomenders yang memberikan rekomendasi ke saya satu itu waktu itu profesor saya waktu S1 pembimbing skripsi dua sisanya adalah profesor yang saya bekerja langsung di kantor saya sebelumnya yang atasan sekaligus mereka juga dalam kapasitas sebagai academic researcher jadi kebetulan jadi lumayan inline untuk program itu tapi jangan ragu menurut saya apabila tidak punya background yang inline dengan public policy selama dapat dijastifikasi kenapa kamu belajar public policy dan juga punya pengalaman dalam isu-isu sosial atau penyelesaian kebijakan publik itu sangat relevan untuk proses pendaftaran terima kasih sangat menarik sekali presentasi berdasarkan pengalaman yang sudah dialami oleh Mas Partom dan Mas Ivan mudah-mudahan dapat menginspirasi bagi yang akan melanjutkan studi di luar negeri khususnya di Perbuan Tinggi Amerika Serikat silakan untuk melakukan kontak kepada Profesor Agrawal dari Martin School of Public Policy and Administration Department of Economics University of Kentucky dan juga Profesor Eugenia Megill Senior Lecturer di Disipline of International and Administration School of International and Public Administration Columbia University Pertanyaan terakhir ada disampaikan oleh Muhammad Rezeki kepada Mas Parton dan Mas Ivan Apa yang membuat kebijakan publik krusial bagi masyarakat Indonesia dan bagaimana belajar kebijakan publik di Amerika Serikat yang relevan dengan sistem kebijakan publik di Indonesia Terima kasih Bu Poppy ini pertanyaan menarik sekali karena mungkin kita pasti bertanya-tanya kalau mau belajar publik polisi dan mau dipakai di Indonesia kenapa belajarnya harus keluar negeri tapi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kita mau belajar keluar negeri untuk publik polisi pertama-tama publik polisi ini sebagai field field of study itu sudah berkembang sangat lama di Amerika dan sebenarnya menghubungkan antara implementasi publik polisi di suatu negara itu adalah teori dasarnya sendiri jadi misalnya contohnya kita tahu bahwa oh ya untuk publik polisi itu basically ada tiga yang diajarkan kalau menurut saya yang pertama itu bagaimana keputusan publik itu diambil yang kedua itu bagaimana keputusan publik itu dijalankan atau implementasinya dan yang ketiga bagaimana keputusan publik itu dievaluasi ini dasarnya sama semua di setiap negara setiap praktik sama dan untuk setiap bidang ini sebenarnya teorinya ada jadi misalnya contohnya bagaimana keputusan diambil itu ada teorinya tentang bounded rationality bahwa pengambil keputusan itu akan mengambil keputusan dengan bounded rationality yaitu di mana-mana sama di Indonesia seperti itu di Amerika seperti itu jadi kalau kita paham teorinya kita bisa belajar bagaimana pengambilan keputusan itu diambil terlepas dari negara manapun kemudian terkait dengan evaluasi contohnya yang tadi kita bahas tentang metode causal inference itu juga ada teorinya jadi kita akan lihat dari teorinya misalnya seperti tadi kata Mas Ivan kita akan belajar teori mikroekonomi jadi setiap keputusan atau intervensi yang diambil pemerintah itu nanti responnya dari individu atau dari kooporasi itu sudah diprediksi oleh teori-teori di mikroekonomi nah itu juga harusnya sama responnya pasti ada faktor yang akan membedakan makanya tadi itu pada saat kita bahas causal inference disebutkan penting untuk memahami institutional design jadi institutional design sebuah policy itu pasti akan berbeda-beda kebijakan yang sama misalnya menaikkan tarif pajak di Amerika responnya mungkin berbeda dengan kebijakan menaikkan tarif pajak di Indonesia nah ini kenapa tadi saya sangat mendorong bahwa sebaiknya untuk public policy ini researchernya dari Indonesia sendiri karena kita yang punya knowledge tentang institutional design itu jadi akan lebih bagus kalau riset untuk negara berkembang itu bisa dilakukan oleh para penelitnya dari negara berkembang itu sendiri mungkin itu jawaban terima kasih terima kasih terima kasih mas partom selanjutnya mas sifan setuju dengan bang partom jadi mungkin saya sedikit menambahkan apa sih sebenarnya yang membuat saya tertarik belajar di public policy di Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara lain yang saya pahami dan yang saya sering dengar dari berbicara ke berbagai senior dan alumni juga di Amerika Serikat sendiri banyak menekankan pada teori atau model ekonomi mikro dan makro dan juga pendekatan kuantitatif yang mana disini sangat penting untuk mengambil kesimpulan yang tadi yang pengen diketahui yaitu hubungan sebab-akibatnya disini saya juga sangat belajar walaupun saya baru dua semester tapi bagaimana sebenarnya kebijakan itu dievaluasi dan juga diimplementasi jadi itu sih yang saya rasakan tapi yang penting juga adalah bagaimana sebenarnya peneliti-peneliti dari negara berkembang itu perlu punya peranan dan juga dapat memberikan perspektif seperti yang tadi Bang Partom bilang bahwa jangan sampai nanti penelitian tentang Indonesia itu bukan orang Indonesia sendiri yang yang expert jadi itu kenapa saya merasa di US bisa di US kebijakan publik itu sangat terdepan tapi juga kita perlu memberikan perspektif Indonesia dalam kebijakan publik di tingkat global ya terima kasih atas jawaban-jawaban yang lugas kemudian menginspirasi berdasarkan masukan dari para audiens yang sudah masuk di chat room Mas Partom dan Mas Ivan sangat terbuka sekali untuk dikontak yang ingin melanjutkan studi ke University of Kentucky atau Columbia University silahkan untuk kontak kepada dua sosok yang luar biasa ini dan juga bisa dikontak langsung kepada Profesor David Agrawal dan Profesor Eugenia McGill sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dari LPDB yang mudah-mudahan tim dari Pak Dwi ini sudah standby untuk memberikan jawabannya terima kasih Mas Partom dan Mas Ivan selanjutnya kami mengundang kepada Pak Dwi atau tim Pak Dwi Bu Ratna ada beberapa pertanyaan ini sesi untuk LPDP yang disampaikan barangkali bisa diberikan jawaban-jawaban apakah beasiswa LPDP ini juga diperuntukkan bagi yang latar belakangnya adalah berasal dari Kementerian Agama itu pertanyaannya Pak Dwi atau tim dari LPDP untuk memberikan jawaban kemudian juga lebih kurang sama perseratan-perseratan yang diperseratkan oleh LPDP pada saat akan melamar beasiswa LPDP baik untuk perseratan Tufel minimal skornya berapa dan juga perseratan-perseratan yang lainnya kemudian juga adalah bagaimana LPDP bisa memberikan tip and trick untuk lolos di sesi wawancara karena ada salah satu peserta yang menyampaikan pertanyaan di chatroom gagal di tahap wawancara apakah bisa dipersiapkan untuk melamar atau apply untuk aplikasi beasiswa di tahap selanjutnya mungkin itu pertanyaan yang disampaikan Pak Dwi masih stand by kah dengan tim dari LPDP ya oh iya silahkan Mbak Beriana mewakili Mbak Dwi karena kebetulan beliau sedang ada event juga LPDP Week jadi kami coba menjawab mewakili Pak Dwi ada beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan yang pertama ada dari Kementerian Agama jadi sebenarnya untuk program LPDP itu terbuka untuk semua kementerian dan semua masyarakat terutama untuk Kementerian Agama jika memang beliau adalah PNS bisa mendaftar di Biasiswa PNS nah mungkin yang dimaksud oleh Bapak atau Ibu penanya itu mungkin program kolaborasi khusus antara LPDP dan Kementerian Agama memang yang saat ini sekarang kita sudah miliki itu program kolaborasi bersama Kemdik Butristek dan dengan Kemenak kita sedang aktif untuk berdiskusi untuk untuk akan merilis program bersama yang sudah kita rilis kemarin itu ada Biasiswa Santri dan juga Biasiswa Pendidikan Kadar Ulama ke depan kita juga ada program bersama juga bersama Kementerian Agama mohon berkenan menunggu semoga bisa kita rilis dengan segera namun kalau misalkan sembari menunggu nanti LPDP ternyata sudah dibuka itu silakan dipilih jenis Biasiswa yang lain yang sekiranya sesuai dengan Bapak Ibu mungkin bisa Biasiswa PNS atau yang Targeted Group atau yang PTUD dan segala macamnya lalu untuk persyaratan nah persyaratan ini kebetulan LPDP itu punya beberapa program Biasiswa dan kami kelompokkan dalam tiga kelompok besar ada Biasiswa Afirmasi Biasiswa Targeted dan juga Biasiswa umum mungkin saya izin share screen supaya mungkin mempermudah pemahaman ya jadi disini bisa kita lihat persyaratan dari masing-masing jenis Biasiswa ini beda-beda karena kami menyesuaikan dari karakter pendaftar yang akan mendaftar nah kalau Biasiswa Afirmasi ini kita peruntukkan bagi rekan-rekan yang mungkin less privilege yang akses pendidikan akses informasinya mungkin tidak sebaik kita yang ada di kota-kota besar jadi memang untuk upaya pemerataan kesempatan yang sama untuk afirmasi ini kita berikan persyaratan yang lebih longgar untuk persyaratan bahasa usia maupun IPK lalu ada targeted target ini lebih spesifik untuk diperuntukkan untuk para pendaftar yang nanti setelah selesai studi itu kebermanfaatan atau kiprahnya itu sudah spesifik dimana seperti untuk rekan-rekan PNS TNI Polri terus untuk yang di sektor kewirausahaan maupun kadar ulama jadi karena spesifik itu spesifik kiprah pasca studinya jadi kita namakan targeted yang selanjutnya adalah umum umum ini kita buka secara luas untuk masyarakat seluruh Indonesia ini memang beasiswanya paling kompetitif karena memang persyaratannya mungkin yang paling ini ya yang paling paling ketat dan paling tinggi kita bisa coba lihat di sini mungkin ini gambarannya untuk yang reguler yang umum itu ada persyaratan untuk LON conditional tidak diwajibkan lalu ada IPK minimalnya 3 untuk mendastar program magister doktoral 3,25 usia maksimalnya 35 tahun doktoral 40 tahun kemampuan bahasanya bisa kita lihat di sini dalam negeri itu magister dan doktoral itu berbeda begitu juga dengan luar negeri untuk magister dan doktoral berbeda bisa kita lihat di sini detailnya untuk lebih lengkapnya lagi sudah ada di website LPDP lengkap juga ada buku panduan jika ingin melihat jenis beasiswa lain atau persyaratan lebih lengkap dokumen-dokumen apa saja yang ingin dilengkapi itu bisa cek di website LPDP dari sini dari sini dari sini bisa kita lihat kalau persyaratan beasiswa yang lainnya ini misalkan PNS dan di Polri ini IPK minimalnya sama kemampuan bahasanya sama tapi kita bedakan usia maksimalnya karena biasanya memang bagi rekan-rekan yang di PNS itu ada durasi waktu yang perlu dilalui dulu gitu karena mereka biasanya gak bisa langsung daftar untuk studi lanjut karena ada peraturan dari Kemenpan supaya kita bisa mengabdi dulu bekerja selama minimal 2 tahun seperti itu jadi kami perlu menyesuaikan usia batas usia maksimalnya lalu mungkin ini bisa kita lihat juga untuk yang afirmasi nah ini bisa kita lihat bahwa IPK-nya dilonggarkan sedikit usianya juga begitu juga dengan kemampuan bahasa karena memang kami ingin rekan-rekan yang dari sektor afirmasi ini mendapat kesempatan yang sama begitu untuk lebih lengkapnya bisa cek di website LPDP lalu ada satu pertanyaan lagi terkait tips dan trik wawancara jadi memang hal-hal yang diperhatikan oleh LPDP pada saat mendaftar dan terutama yang digali pada saat wawancara adalah rencana studi lalu rencana penelitian untuk doktoral dan juga kebermanfaatan pasca studi atau kontribusi jadi yang dicari LPDP memang rekan-rekan yang sudah sangat memahami dari minat lalu bidang yang dikuasai atau yang sedang ditekuni itu dikaitkan dengan rencana studinya nah dari rencana studi itu juga kami mencari teman-teman yang sudah benar-benar mengetahui kenapa mereka memilih kampus tersebut memilih negara tersebut memilih program studi tersebut harus dapat dikaitkan dengan apa yang sedang ditekuni sekarang ataupun apa yang akan dilakukan setelah lulus jadi kami berharap teman-teman yang telah mendapat BSSOL LPDP ini nanti setelah lulus bisa kembali ke Indonesia berkarya berkiprah dan berkontribusi untuk membantu mengoptimalkan sektor-sektor yang memang dikuasai jadi nanti kontribusi pasca studinya itu sebenarnya tidak harus secara nasional bisa secara spesifik di program studi tertentu atau di pekerjaannya nah itu mungkin yang 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 menantang di sini adalah menghubungkan keterkaitan antara yang yang sebelumnya dilakukan sekarang dilakukan apa yang akan dipelajari saat studi dan apa yang akan dikaryakan atau tempat berkiprah pada saat nanti setelah lulus jadi kurang lebih seperti itu ya terima kasih Mbak Berliana yang telah memberikan jawaban secara gamblang mudah-mudahan bisa difahami untuk seluruh informasi yang tadi disampaikan bisa diakses di situsnya LPDP dan yang memerlukan file presentasi silahkan diisi link evaluasi yang sudah disampaikan di chatroom diisi link evaluasi untuk acara webinar ini ada satu pertanyaan yang disampaikan di chatroom ini mengenai barangkali di sini tentang guru honorer guru honorer dan jenis biasiswa apa yang dapat diikuti untuk kategori ini ya terima kasih ibu popi jadi untuk guru honorer memang di LPDP itu kan satu orang itu bisa fit dengan berbagai jenis biasiswa mungkin guru honorernya bisa kita lihat apakah guru honorer dari domisilinya kalau memang berdomisili di daerah afirmasi atau di daerah timur bisa nanti mendaftar di biasiswa daerah afirmasi lalu yang pasti untuk biasiswa umum itu akan diberikan kesempatan secara luas nah kita juga kebetulan sedang berkolaborasi dengan Kemdik Butristek dalam beberapa program nah di sini kami juga kebetulan Kemdik Butristek ini juga fokus terhadap para tenaga pendidik baik yang PNS maupun non-PNS nanti bisa untuk selanjutnya digali dari Kemdik Butristek ini program kolaborasi kami bersama Kemdik Butristek yang sudah mulai kami jalankan di tahun 2021 ini ada kampus merdeka ada program untuk dosen dan tenaga pendidik lalu ada juga program guru dan tenaga pendidik ada program vokasi program prestasi dan biasiswa kebudayaan ada berbagai jenis program juga di bawah masing-masing itu dan di sini bentuk kolaborasinya itu untuk proses bisnis dari perekrutan seleksi dan pengelolaan program itu di Kemdik Butristek dan LPDP support untuk pendanaannya nah ini nanti kebetulan karena memang Kemdik But banyak berfokus di dosen guru dan tetangga pendidik mungkin bisa kami rekomendasikan untuk menggali informasi di Kemdik Butristek mereka juga punya banyak program mudah-mudahan ada program yang sesuai dan relevan untuk Bapak Ibu berkesempatan lanjut studi terima kasih terima kasih ini ada pertanyaan lagi untuk yang lulusan lulusan S1 dari teologi katolik atau yang keagamaan apakah bisa mendapatkan beasiswa untuk dosen teologi katolik dari GDP jadi kami membuka kesempatan beasiswa untuk seluruh program studi dan untuk seluruh lulusan selama kampusnya terakreditasi tidak harus terakreditasi A atau B terakreditasi apapun yang jelas terakreditasi nanti silakan Bapak atau Ibu Yulianus cek di daftar perguruan tinggi LPDP itu banyak list universitas yang bisa Bapak Ibu daftarkan universitas yang kita memperkenankan untuk mendaftar seluruh program program apapun ada juga yang spesifik by subject itu bisa dicek daftar perguruan tingginya di website LPDP untuk rencana kontribusi atau kiprahnya sebagai dosen teologi katolik kami juga memberikan kesempatan juga untuk seluruh di LPDP mendaftar LPDP untuk menyampaikan kiprahnya mau di sektor manapun yang pasti berkiprahnya di LPDP di Indonesia terima kasih terima kasih Mbak Berliana satu pertanyaan lagi disampaikan untuk kriteria pilihan universitas untuk PT UD sudah jelas top 50 world class university kemudian untuk program yang lainnya apakah universitas pilihan di Amerika Serikat itu ada beberapa kriteria harus yang top 200 world class university nah kalau universitasnya tidak masuk kriteria tersebut bagaimana suara suaranya belum keluar ya ya baik ibu jadi memang LPDP memiliki kriteria untuk menetapkan kampus mana yang akan masuk di list pilihan universitas LPDP kebetulan kebetulan sedang tidak pegang tidak buka slide jadi memang ada untuk program afirmasi targeted dan umum itu memang berjenjang dari peringkat 200 besar hingga 400 besar di dunia dan memang kami selalu mengevaluasi setiap tahunnya untuk kampus-kampus tersebut untuk perenkingannya bagaimana kalau misal memang ada kampus yang belum masuk list tapi mereka memiliki program unggulan di sektor tertentu itu kita bisa memberikan kesempatan kalau misal memang kampus itu spesifik dan punya keunggulan untuk membantu teman-teman di sektor targeted jadi bisa berkolaborasi dengan kementerian tertentu dan menyampaikan rekomendasi ke LPDP bahwa memang kampus ini adalah kampus terbaik untuk untuk mengemban studi di bidang ini yang nantinya akan bermanfaat pada kementerian tersebut jadi memang kami membuka kesempatan jika memang itu adalah kampus tersebut memiliki subjek atau program terbaik yang bisa mendukung SDM yang ada di Indonesia bisa berkoordinasi dengan kementerian yang sekiranya punya bidang yang relevan dan dengan subjek terbaik di kampus tersebut terima kasih ini informasinya sangat menarik sekali yang sudah disampaikan untuk kriteria beasiswa kemudian juga persyaratan usia kemudian juga yang berhubungan dengan proses akademik kemudian disini ada pertanyaan untuk dosen yang statusnya perguan tinggi di luar kemendikbudristek di bawah kemenkes apakah boleh mengikuti skema pendaftaran LPDP untuk PNS dari semiring TNI atau Polri boleh Ibu Lely kalau misalkan Ibu dosen di bawah kemenkes dengan status PNS maka diperkenankan untuk mendaftar beasiswa PNS TNI Polri iya terima kasih untuk jawabannya sangat clear kemudian disini juga barangkali ini apakah relevan dijawab oleh LPDP atau tidak perbedaan personal statement dan statement of academic purpose ya mungkin ini persyaratan dari kampus beragam kalau di LPDP itu biasanya teman-teman diminta untuk kirim 3 IC ada personal statement itu menceritakan tentang bagaimana diri teman-teman lalu bagaimana rencana studi apa yang ingin digali apa yang ingin dioptimalkan dari bidang studinya lalu yang kedua adalah terkait rencana kontribusi jadi dari apa yang akan dipelajari nanti selanjutnya apa yang akan dikontribusikan atau kiprah atau karya apa yang akan dikerjakan dan satunya lagi khusus untuk doktoral itu adalah proposal penelitian nah mungkin ini masing-masing dari universitas mungkin memiliki persyaratan yang beragam untuk personal statement maupun yang academic purpose yang personal statement mungkin saya coba menganalisis tapi mungkin kalau dari mas Ivan dan mas Partom mau menambahkan juga monggo mungkin kalau personal statement itu lebih lebih general bisa dikaitkan dengan pekerjaan bisa dikaitkan dengan kontribusi atau hal-hal yang lebih luas kalau akademik itu mungkin porsi akademiknya lebih banyak bisa dikaitkan dengan pekerjaan tapi lebih dikuatkan untuk rencana studi dan keterkaitan dari bidang-bidang akademiknya seperti itu terima kasih terima kasih kami ada yang bertanya tentang persyaratan IPK mengapa ada perbedaan atau apakah disamakan IPK nya minimal 3 atau 3,2 untuk pelamar yang berbeda jalur iya jadi seperti yang sempat kami sampaikan tadi bahwa perbedaan itu kami menyesuaikan dengan karakter pelamar beasiswa jadi untuk yang umum itu untuk daftar magister 3 untuk daftar doktoral 3,25 nah untuk yang beasiswa afirmasi teman-teman untuk difabel karena mereka 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 mungkin aksesnya tidak sebaik kita jadi untuk memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk meraih beasiswa maupun pendidikan yang lebih tinggi kami memberikan sedikit kelonggaran kalau tidak salah 2,75 untuk magister dan doktoralnya 3 nah untuk targeted karena kami menganggap punya akses yang baik jadi kami persyaratan IPK nya sama dengan yang reguler yang targeted itu targeted PNS yang targeted untuk wira usaha kami itu memberikan kelonggaran kalau tidak salah di bawah 3 itu lebih lengkapnya bisa dicek di website LPDP karena kami juga menyesuaikan karakter teman-teman yang berkiprah di sektor wira usaha karena biasanya karena ada beberapa wira usaha yang baik yang 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 ekstraordinari tapi ternyata dari akademiknya mungkin tidak seberuntung dari sektor wira usahanya jadi kami berupaya untuk mensupport mereka memberikan kesempatan mereka untuk lanjut meskipun dengan akademik yang kurang tapi tetap kita berikan batas bawah senilai 2,75 kalau saya tidak salah jadi memang kami menyesuaikan dengan karakter masing-masing pendaftar begitu terima kasih sebelum nanti menuju LPDP lagi Mas Partom dan Mas Ivan barangkali bisa memberikan penjelasan poin-poinnya apa beda personal statement dan statement of academic purpose baik terima kasih Bu Kopi ya untuk pertanyaannya waktu saya daftar itu seingat saya saya hanya bikin statement of purpose dan seharusnya saya belum aware kalau ada kampus yang membedakan atau yang minta dua mereka minta statement of purpose dan minta statement of academic purpose tapi in general sebenarnya statement of academic purpose itu adalah kesempatan kita untuk menceritakan tujuan kita untuk ingin sekolah kenapa kita adalah seorang kenapa profil kita itu cocok untuk program yang mau kita apply kemudian strength-nya kita dan juga kalau ada beberapa gap misalnya misalnya kita pernah ada kuliah yang jelek atau ada kuliah yang ngulang itu juga bisa diceritakan dan bagaimana itu memotivasi kita jadi sebenarnya statement of academic purpose itu adalah cerita tentang motivasi kita untuk belajar dan secara spesifik kenapa ke program tersebut kenapa kita cocok ke program tersebut mungkin best guess saya kalau personal statement itu adalah tulisan kita yang sifatnya lebih umum jadi lebih menceritakan keperjalanan hidup kita saya pernah ada baca buku dulu waktu saya lagi hunting S2 itu bukunya tentang contoh-contoh statement of purpose mahasiswa yang diterima di Harvard itu ceritanya tidak tentang cerita akademis mereka tapi cerita tentang pengalaman leadership mereka pengalaman hidup mereka yang mengubah cara pandang mereka jadi kalau memang ada kampus yang minta dua surat berbeda itu best guess saya adalah tadi itu statement of purpose itu lebih ke personal semacam personal history statement of academic purpose itu adalah tujuan studi kita serta sesuai kita dengan program yang kita apply mungkin kalau Mas Sivan ada tambahan bisa lebih melengkapi lagi terima kasih saya nggak ada tambahan Mas sesuai pengalamannya sama saya sempat bingung juga apa sih sebenarnya bedanya personal statement dan statement of purpose mungkin secara umum beda-beda tipis tapi memang kalau ngelihat dari contoh-contoh SI admission ke kampus-kampus di Amerika Serikat personal statement itu banyak yang sifatnya lebih bercerita tentang perjalanan perjalanan hidup bagaimana mereka bisa menemukan passion dan kenapa mereka pada akhirnya kenapa mereka pengen belajar ilmu yang mereka apply terima kasih jawabannya dari Mas Ivan dan Mas Partom yang sudah terbukti bisa lolos ke program yang di University of Kentucky dan Columbia University dan juga lolos mendapatkan beasiswa award mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi bisa memotivasi dan memberikan contoh untuk persiapan bagi akan melamar beasiswa LPDP untuk studi di Amerika Serikat nah sehubungan waktu sudah menunjukkan waktu jam 11 saatnya kita untuk menutup sesi ini namun sebelum kita tutup mohon kiranya dapat dibuka screennya kita akan melakukan foto bersama ya dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi materi presentasi bisa di download pada email yang akan kami kirimkan kepada yang mengisi link evaluasi dan juga sertifikat webinar juga bisa di download langsung pada email yang akan kami kirimkan bagi yang mengisi lembar evaluasi ya silahkan kita akan foto ini halaman pertama 1 2 3 ya kemudian screen yang kedua agar dibuka screennya oke kemudian screen yang ketiga silahkan ya sudah dilakukan sesi foto bersama ya sebelum ditutup tim dari bincang karya akan menayangkan kembali video dan jinglenya silahkan sebelum kami tutup silahkan videonya sharing dengan flyer ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selanjutnya kami akan menayangkan Bianca 16 yang akan dilaksanakan minggu depan untuk bidang teaching of English as second language dari Boston University dan University of Rochester kami juga akan menghadirkan LPDP awardee dari Boston University dan University of Rochester jadi silahkan kami mengundang kepada para peserta webinar hari ini yang koleganya saudaranya atau temannya yang memiliki bidang tersebut dan memiliki kepinatan untuk melanjutkan studi pada bidang tersebut demikian yang dapat kami sampaikan Facebook live akan kami tutup kami akan memberikan kesempatan 5 atau 10 menit untuk melanjutkan diskusi terima kasih sampai berjumpa pada webinar bincang karya seri ke-16 minggu depan hari Selasa sampai berjumpa selamat menikmati